Intro Ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu Calvin Verdon Kenisa menjadi WNI pada selasa 4 Juni Calvin juga dipastikan akan melakukan debutnya pada saat Indonesia melawan Filipina pada selasa 11 Juni Di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Namun, Calvin Verdon belum bisa bertanding untuk tim Nas Indonesia ketika berhadapan dengan Irak Kepastian itu diperoleh setelah proses perpindahan asosiasi Calvin Verdon dari Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB ke PSSI Sudah mendapatkan persetujuan dari FIFA PSSI pun langsung mengirim surat persetujuan tersebut ke AFC pada Rabu 5 Juni Dengan persetujuan FIFA dan AFC pun telah mengetahuinya Maka legalitas Calvin Verdon untuk membelas kuat garuda kuat secara hukum Diketahui Ketua Umum PSSI Arik Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian proses ini Menurutnya, kehadiran Calvin Verdon turut memperkuat sepak bola Indonesia Jalan pertandingan penting di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Sejak kemarin, banyak pihak di dalam negeri telah membantu prosedur Calvin Verdon Untuk segera memperkuat sepak bola Indonesia Terutama menghadapi pertandingan penting bagi Indonesia menuju Piala Dunia 2026 Ucap Erik Thohir Kini, Erik Thohir pun turut mengapresiasi FIFA yang bergerak cepat dalam melakukan proses persetujuan Calvin Verdon Untuk pindah federasi Meskipun Calvin Verdon dipastikan siap bermain melawan Filipina Namun, Erik tak menjamin kalau pemain berusia 27 tahun itu bakal dimainkan oleh Shin Taeyong Sebab keputusan itu ada di tangan pelatih Kehadiran Calvin Verdon tak hanya menambah kekuatan lini belakang timnas Tapi juga menciptakan persaingan sehat bagi para pemain yang ingin membela Garuda Target saya, kita harus punya 2x11 pemain untuk timnas dengan kekuatan yang merata dan seimbang Sehingga meskipun ada yang absen atau enggan memperkuat timnas Maka kita punya pengganti dengan kualitas yang sama Tutup Erik Thohir Nah, dengan sahnya Calvin Verdon menjadi WNI ini Apa kalian optimis bisa memperkuat sepak bola timnas Indonesia di kualifikasi piala dunia nanti sob? Jangan lupa beri komentar kalian di bawah ya Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi timnas Indonesia selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!